Maret merupakan waktu yang tepat untuk membaca lagi sejarah Pangeran Diponegoro. Di akhir Maret 1830, Belanda menangkap dan lalu membuangnya ke pengasingan. Dan di bulan Maret tahun ini, Raja Belanda Willem Alexander secara simbolis menyerahkan keris Kiai Nogo Siluman milik Diponegoro kepada Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor. Pangeran Diponegoro merupakan lambang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Tanah Jawa. Dalam lima tahun antara 1825 hingga 1830, Sang Pangeran mengobarkan Perang Jawa yang membuat Belanda pontang-panting serta rugi besar. Selain keris, inilah warisan Pangeran Diponegoro. Keris Kiai Nogo Siluman adalah barang atau pusaka yang tersambung dengan Pangeran Diponegoro. Satu versi meragukan keris ini karena tak tertulis di babat Diponegoro. Versi lain meyakini keris Kiai Nogo Siluman memang milik Pangeran Diponegoro. Belanda mendapatkan keris ini setelah menangkap Diponegoro. Kemudian keris tadi diserahkan oleh Kolonel Jean-Baptiste Clarence kepada Raja Willem I pada 1831. Ini sebagai simbol kemenangan Belanda dalam Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830. Raden Saleh yang menghasilkan lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro dan pernah tinggal di Belanda, pernah membuat testimoni pada Januari 1831. Raden Saleh menyatakan tentang keberadaan keris Kiai Nogo Siluman itu. Tapi keris ini sempat hilang atau tidak ditemukan keberadaannya. Belakangan dimulai lewat riset tahun 2017, keris Kiai Nogo Siluman ditemukan di Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Kepada historia penulis buku Diponegoro, Peter Carey, mengatakan riwayat yang terjadi pada keris Kiai Nogo Siluman mencerminkan perilaku Belanda yang membuang sekian tokoh Indonesia, yaitu melupakan setelah menguasainya. Menurut Peter Carey, Belanda sebagai kolonialis sukses menangkap Pangeran Diponegoro. Lantas mereka peduli setan dengan hal lain yang berkaitan dengan sang Pangeran. Sekarang, keris Kiai Nogo Siluman yang berarti raja ular penyihir itu tersimpan di Museum Nasional Jakarta sejak 5 Maret 2020 lalu. Sebelum keris Kiai Nogo Siluman, Belanda telah lebih dulu mengembalikan tombak Kiai Rondan dan pelana kuda milik Pangeran Diponegoro pada 1976 silam. Ini merupakan buah cultural accord yang ditandatangani 7 tahun sebelumnya. Di Museum Nasional, tombak Kiai Rondan tercatat sebagai peninggalan Pangeran Diponegoro dengan nomor inventaris 270. Panjang tombak ini cuma 54 cm. Batangnya berbahan kayu, berbentuk selinder yang mengecil hingga ke leher tombak. Pada tombak ini, terdapat lempengan emas melingkar yang memisahkan bahan kayu dan lilitan kawat sampai ke leher tombak. Ada pun bilah tombaknya berbentuk segitiga dengan bahan besi. Belanda merebut tombak Kiai Rondan tepat di hari ulang tahun ke-44 Pangeran Diponegoro pada 11 November 1829. Waktu itu pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Ave Michel menyergap sang pangeran di wilayah pegunungan Gowong, sebelah barat keduh Jawa Tengah. Tombak itu lepas, tapi sang pangeran berhasil lolos dengan luka di kaki. Pelana kuda merupakan properti milik sang pangeran yang dirampas Belanda saat disergap oleh pasukan Belanda pada 11 November 1829. Dalam katalog pameran Aku Diponegoro saat disergap, Diponegoro melompat dari kudanya ke lembah terdekat. Kuda tombak dan jubahnya dirampas. Pangeran yang satu ini mahir menunggang kuda. Ia memiliki istal atau kandang kuda di rumahnya. Jumlah pemelihara kuda dan pemotong rumput di rumahnya tak kurang dari 60 orang. Seekor kuda hitam berkaki putih bernama Gentayu merupakan tunggangan Diponegoro yang terkenal dan dianggap pusaka hidup. Setelah dirampas tahun 1829, pelana kuda itu dibawa ke Belanda dan diserahkan pada Raja Willem I yang berkuasa antara 1813 hingga 1840. Pelana kuda yang kondisinya telah rapuh itu tersimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris 271. Dan yang ini merupakan dokumen penting menyangkut pangeran dari keraton Yogyakya. Namanya Babat Diponegoro yang tak lain merupakan sebuah otobiografi pangeran Diponegoro. Babat ini disusun saat Diponegoro diasingkan setelah ditangkap lewat tipu muslihat Belanda pada 28 Maret 1830. Sang pangeran menulis selama masa pengasingan di Manado, Sulawesi Utara antara 1831 hingga 1832. Namun Diponegoro tak menulisnya sendiri melainkan mendiktekannya kepada seorang juru tulis. Isi Babat itu semacam puisi atau macapatan yang tebalnya 1170 halaman folio berisi sejarah Nabi, sejarah Pulau Jawa, sejak Majapahit hingga Perjanjian Giyanti. Naskah Babat ini ditinggarai dibawa ke Belanda namun tak ditemukan naskah aslinya. Yang ada hanya kopinya. Tapi banyak yang meyakini bahwa itu seotentik naskah aslinya. Naskah Babonnya ditulis dalam Pegon atau Arab Gundul. Pada Juni 2013, UNESCO menetapkan Babat Diponegoro sebagai Memory of the World atau Ingatan Kolektif Dunia. Pusaka lain yang merupakan warisan Diponegoro adalah Tongkat Kiai Cokro. Tongkat ini kembali ke negeri kita pada 5 Februari 2015 atau 183 tahun setelah berada dalam pemeliharaan keluarga Jean-Catherine Bout dan keturunannya. Jisi Bout tak lain merupakan Gubernur Jenderal Belanda di Jawa antara 1833 hingga 1836. Sang Gubernur Jenderal menerima tongkat itu dari Pangeran Noto Projo saat melakukan inspeksi ke Pulau Jawa pada Juli 1834. Noto Projo yang lain merupakan cucu dari komandan perempuan pasukan Diponegoro. Akhirnya Tongkat Cokro dibawa Jezebout ke Belanda dan keturunannya memelihara tongkat itu selama 183 tahunan. Menurut Peter Carey, tongkat panjang yang berbentuk cakra di atasnya ini sebenarnya dibuat sekitar abad 16 untuk Sultan Demak. Tapi 10 tahun sebelum Perang Jawa meletus, kata penulis buku Diponegoro ini, Tongkat Kiai Cokro ini diserahkan kepada Diponegoro oleh seorang rakyat biasa. Ya, Perang Jawa yang dikobarkan Pangeran Diponegoro hanya berusia 5 tahunan. Tipu muslihat Belanda mengakhiri perlawanan sang pangeran. Bertepat di Magelang tahun 1830, Diponegoro dan pengikutnya ditangkap. Diponegoro lalu diasingkan ke seberang, yaitu Sulawesi Selatan dan Utara. Kisah tragis penangkapan pangeran Diponegoro ini didokumentasikan dalam bentuk lukisan oleh Raden Saleh. Raden Saleh yang saat Diponegoro ditangkap berada di Eropa, merespon lukisan Nikolas Pieneman yang disewa Belanda untuk mengabadikan momen penangkapan Diponegoro. Dalam kanvasnya, Pieneman melukis Diponegoro dengan wajah lesu dan pasrah. Sementara Raden Saleh menggambarkan sang pangeran dengan raut tegas dan menahan amarah. Pieneman memberi judul lukisannya penyerahan diri Diponegoro. Sedangkan Raden Saleh memberi judul lukisannya penangkapan Diponegoro.